Pertemuan ke-14 ini, saya akan membahas tentang human capital atau modal manusia, investasi sumber daya manusia terhadap pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Yang mana ini bisa kalian baca di bukunya Todaro pada chapter 8. Nah, kesehatan dan pendidikan itu adalah hal yang sangat urgent atau yang sangat penting yang menjadi tujuan di dalam sebuah pembangunan sebuah negara. Yang mana ini direfleksikan oleh pemenang Nobel tahun 1998 oleh Amartya Sen. Dengan pendekatan kapabilitasnya, dia memberikan pendapat bahwa pendidikan dan kesehatan ini sebagai core values atau nilai utama di dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Pendidikan dan kesehatan itu adalah komponen penting di dalam pertumbuhan maupun pembangunan. Yang mana ini adalah gabungan-gabungan ini akan menciptakan input, akan membuat input menjadi lebih berkualitas dan lebih produktif sehingga nantinya akan mendorong fungsi produksi itu tumbuh lebih cepat. Nah, Amartya Sen itu adalah seorang ekonom ya. Dia pemenang Nobel tahun 1998, itu kalian bisa cek papernya. Nah, pendidikan dan kesehatan ini adalah sebuah investasi di dalam pembangunan. Nah, investasi ini jika kesehatan investasi atau kapital kesehatan, modal kesehatan ini lebih tinggi peningkatannya. Peningkatan modal kesehatan akan memberikan tingkat pengembalian investasi di dalam pendidikan. Maksudnya, dengan kesehatan yang lebih baik, kemudian mahasiswa atau murid-muridnya itu lebih sehat, itu akan menciptakan sumber daya yang lebih produktif sehingga nantinya dia juga mampu menyerap mata kuliah, kemudian mata pelajaran secara lebih baik. Kemudian, a longer life raises a rate of return to education. Tingkat kehidupan, angka harapan hidup yang lebih panjang, itu juga akan memberikan tingkat pengembalian rate of return to education, tingkat pengembalian pendidikan yang lebih baik. Orang yang lebih sehat, itu memberikan efek depresiasi yang lebih rendah kepada education capital, kepada modal pendidikan. Nah, greater education atau modal pendidikan itu juga dapat meningkatkan investasi pada kesehatan pula. Jadi, ini hubungannya apa ya, kausalitas, kausalitas hubungannya memiliki efek keduanya. Modal kesehatan akan meningkatkan investasi pendidikan, kemudian modal pendidikan juga akan meningkatkan investasi pada sisi kesehatan pula. Program-program-program kesehatan publik itu akan banyak diberikan, akan lebih baik diberikan kepada mulai dari level pendidikan terendah, dari SD, bahkan di TK dulu ya. Di TK kita mulai diajari bagaimana cara menyikat gigi yang baik. Kemudian di SD kita ada, kalau zaman saya itu ada istilahnya dokter kecil, kemudian SMP, SMA kita diajarkan juga dengan konsep-konsep mata pelajaran biologi, kemudian kimia dan sebagainya, ada PMR, ekstra kulikuren. Nah, itu juga akan meningkatkan pengetahuan-pengetahuan terkait tentang kesehatan. Pentingnya kesehatan demi mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik. Basic hygiene dan sanitation may be talked in school. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa dasar-dasar pentingnya higienitas, kemudian sanitasi yang baik, itu juga telah diajarkan di dalam pendidikan. Education needed in training of health personnel. Jadi pendidikan itu sangat dibutuhkan dalam pelatihan kesehatan secara personal. Jadi hubungannya kausalitas baik pendidikan maupun kesehatan. Kenapa kenaikan pendapatan itu tidak, masih kurang istilahnya? Masih cukup kurang. Karena kenaikan pendapatan di setiap penduduk itu tidak mengindikasikan adanya, belum tentu mengindikasikan adanya kenaikan investasi pada pendidikan maupun kesehatan anak-anaknya. Jadi, orang yang punya banyak uang, banyak pendapatan, belum tentu uangnya itu diinvestasikan di pendidikan maupun kesehatan anak-anaknya. Tetapi, but better educated mother tend to have healthier children at any income level. Tetapi, ibu, calon ibu yang berpendidikan itu memiliki peranan penting dalam menghasilkan anak-anak yang lebih sehat pada berbagai level pendapatan. Nah, inilah mengapa yang dikatakan menurut Todaro itu bahwa kenaikan pendapatan itu belum tentu lho, diiringi oleh habit ataupun kebiasaan masyarakat untuk meningkatkan investasi khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Tetapi, yang perlu digarisbawahi di sini penting kalian bahwa seorang ibu atau calon ibu yang berpendidikan itu jauh lebih penting untuk menghasilkan calon anak yang lebih sehat dari berbagai tingkat pendapatan. Dia mau pendapatannya dari keluarga kaya, menengah atau bawah kalau ibunya itu berpendidikan, pasti memikirkan kualitas anaknya dengan memberikan asupan gizi yang baik, kemudian asupan makan yang seimbang, seperti itu. Nah, hal ini juga akan memunculkan market failure atau kegagalan pasar, baik di sehatan maupun pendidikan, yang mana ini nantinya adanya hands out atau perlunya peranan pemerintah di sini dalam policy action, dalam memberikan kebijakan supaya jika ada terjadi kegagalan mekanisme pasar tadi, jika banyaknya penduduk miskin, yang tidak berpendidikan, dan kesehatan di situ perlu peranan pemerintah untuk masuk di dalamnya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa investasi awal untuk kesehatan maupun pendidikan itu penting untuk mendorong akan memberikan, apa ya istilahnya, akan memberikan higher future income, akan memberikan kepastian pendapatan ke depan itu jauh lebih tinggi, itu yang perlu kalian perhatikan. Mengapa banyak orang berlomba-lomba untuk mengejar pendidikan hingga level tertinggi, dari S1, S2, bahkan S3, itu karena adanya harapan, adanya kepastian bahwa ke depan mereka akan memperoleh pendapatan future income yang lebih tinggi, dibandingkan orang yang hanya lepas SMA atau bahkan SMP, dia sudah sekolah lulus SMP, SMA, berhenti setelah itu dia langsung lulus, langsung kerja. Nah, itu akan berbeda levelnya, pasti nantinya lulusan yang S1, S2, bahkan S3 itu jauh lebih tinggi pendapatannya ke depan, dibandingkan orang-orang dengan pendidikan level SMA, bahkan SMP, ataupun SD. The present discounted value of the stream of future income is compared to the cost of the investment. Jadi, pendapatan ke depan yang akan mereka terima, itu akan sebanding dengan biaya investasi yang kalian lakukan, seperti ini. Kalian lebih memilih untuk sekolah dulu deh, S1, selesaikan dulu, nanti baru kerja, dibandingkan saya harus lulus SMA, langsung kerja, yang nggak jelas, nanti mau kerja di mana, kualifikasinya juga masih belum jelas. Nah, kalian punya mindset bahwa saya melakukan investasi di bidang pendidikan, mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk sekolah di S1, tapi dengan kepastian ke depan saya akan memiliki pendapatan jauh lebih tinggi, dibandingkan mereka-mereka yang hanya lulus SMA saja. Nah, memang biaya untuk pendidikan itu, pendidikan untuk sekolah lebih tinggi tentu lebih tinggi biayanya. Namun, mereka yakin bahwa ke depan itu akan memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik. Nah, ini contoh di Venezuela pada tahun berapa ini? 1995. Ini terlihat jelas, ini terlihat jelas bahwa, ini kelihatan pointernya nggak? Nah, ini terlihat jelas pada berbagai level pendidikan, mulai dari no education, orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan, ini mulai dari usia 10 sampai 55 tahun, yang bawah itu usia, yang Y-nya ini adalah annual income, atau pendapatan per tahunnya dalam thousands of bolivars, satuannya itu mata uang dia ya, bolivars. Orang yang tidak punya pendidikan, seiring dengan penambahan usia itu, ya segini-gini saja pendapatannya, tidak mengalami penaikan, justru mengalami penurunan, meskipun agak lambat ya penurunannya. Nah, yang kedua, yang hitam ini adalah primary education. Ini adalah orang-orang yang hanya mengenyang pendidikan, mungkin dari SD sampai SMP, pendidikan pokok 9 tahun. Nah, yang garis putus-putus kedua ini adalah yang secondary, dia yang mengenyang mungkin dari SD sampai SMA. Ini pendapatannya mulai meningkat, dibandingkan yang lulusan SMP. Nah, yang terakhir yang level university, kalian seperti itu ya. Di sini, kenapa dimulai di sini? Di usia kisaran 21-22 tahun, bukan di titik origin. Nah, ini ada artinya ya, kenapa orang tidak berpendidikan, itu mulai dari usia 10 tahun, bisa langsung bekerja. Nah, ini yang hitam, primary SMP. SMP, lulusan SMP itu usia berapa sih? 14 mungkin ya. 14 tahun, dia sudah mulai bekerja. Kemudian, usia 17 SMA, dia sudah mulai bekerja. Kemudian, kalian lulusan S1, 22 atau 21 tahun, kalian sudah mulai, atau 23 tahun, kalian sudah bisa bekerja. Nah, ini awalnya berbeda tiap level pendidikan. Namun, yang menarik di sini, level kalian di universitas, itu pendapatannya jauh sekali lebih tinggi dibandingkan tiga level pendidikan lainnya. Nah, ini ya. Di sini kita kenal adanya trade-off. Trade-off itu apa ya? Ketika kalian ambil keputusan A, itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baik, misalkan tadi, kalian memutuskan untuk sekolah kuliah S1, itu trade-off. Trade-off antara apakah saya harus memilih untuk sekolah dulu atau bekerja. Itu adalah pilihan yang kalian hadapi. Jika saya pilih sekolah dulu, artinya saya ada pekerjaan yang tertunda, kesempatan bekerja yang tertunda. Namun, jika kalian memilih untuk bekerja dulu, kalian akan memperoleh pendapatan lebih dahulu, namun pendidikan kalian itu ya terbatas, hanya lulusan SMA saja. Nah, kita bagi di sini, ada primary graduates sama secondary graduates. Ini lulusan yang hanya mengenyam pendidikan pokok saja, sampai SMP, katakanlah di sini sampai usia 13 tahun. Kalau secondary, misalkan saja di sini contohnya SMA, sampai usia 17 tahun. Ini ada dua biaya yang kalian tanggung ketika kalian mengambil by primary. Kalau primary, hanya lulusan SMP, yang kalian tanggung hanya direct cost-nya saja, biaya langsung saja. Namun, ketika kalian lanjut ke pendidikannya lebih tinggi, misalkan SMA maupun universitas, akan ada biaya tambahan yang kita sebut sebagai indirect cost, atau biaya tidak langsung yang kalian tanggung di sini, yang lebih tinggi. Nah, ketika kalian hanya memutuskan ambil primary graduate saja, sampai lulusan SMP saja di usia 13 tahun, artinya ketika sudah selesai, kalian langsung bisa terjun di lapangan untuk bekerja. Nah, ini pendapatan awal yang kalian terima. Dia akan naik, nah, seperti ini grafiknya, untuk lulusan primary graduates. Nah, ketika kalian untuk memilih lanjut untuk sekolah pada secondary graduates, ada tambahan indirect cost. pada usia 17 tahun, kalian baru bisa bekerja. Selama ini, kalian untuk ada masa studi. Baru 17 tahun, kalian bekerja, ini pendapatan awal yang kalian terima. Terlihat sekali, di sini jelas perbedaannya, bahwa benefits atau upah yang kalian terima itu, baik bagi secondary graduates, itu jauh lebih tinggi, dibandingkan primary graduates. Ini adalah grafik umum, threat of antara decision to continue in school atau decision to looking for job. Pilihan kalian untuk lanjut sekolah atau mencari pekerjaan. Nah, ini usia produktif orang itu, pada umumnya, sampai 66 tahun. Nah, ini contoh saja, sampel rate of return to investment, tingkat pengembalian investasi pada berbagai level pendidikan di berbagai negara dan berbagai tipe and region. Di sini terlihat sekali bahwa pada developing country, misalnya, sub-Sahara, Asia, Amerika Latin, bahwa terlihat sekali adanya gap. Gap antara berbagai tingkat pendidikan dengan developed countries. Kalau di negara berkembang di sini, antara primary dan secondary ini, terlihat sekali gapnya cukup jauh, 41 persen, untuk secondary itu 27 persen, untuk higher 28 persen. Rate of return-nya, tingkat pengembalian investasinya. Sementara kalau di developed country atau negara maju, itu rate of return-nya, gap-nya itu tidak terlalu dalam. Di sini antara primary education, di 22 persen, sama dengan secondary itu nggak jauh beda. Dia 12 persen, sementara untuk higher education, dia 12 persen. Ini nggak jauh berbeda tingkat pengembaliannya. Artinya bahwa di banyak negara berkembang, maupun negara terbelakang, semakin tinggi level pendidikan seorang, rate of return-nya itu, sorry, rate of return antara level pendidikan itu sangat jenjang sekali, sangat jauh sekali di negara berkembang dibandingkan negara maju. Ini contoh saja. Nah, kemudian banyak sekali ya kasus kalau ini child labor, bahwa pekerja-pekerja anak-anak, ini banyak sekali terjadi di khususnya negara berkembang, maupun negara terbelakang. Seperti kalian, kalau lihat di traffic light, itu sering sekali banyak anak-anak yang dieksploitasi, buat bantu, ngamen, bahkan kadang mungkin ada orang yang dengan sengaja itu bukan anaknya, seolah-olah dianggap anaknya untuk mencari nafkah ataupun membantu ngamen di jalanan. Nah, itu banyak terjadi kasusnya di negara berkembang, maupun negara terbelakang. Nah, ini child labor is widespread phenomenon. The problem may be modeled using the multiple equilibia, dengan pendekatan equilibrium multiple atau ya, multiple. Pemerintah harus melakukan intervensi di sini untuk membuat keseimbangan itu menjadi lebih baik. Sometimes deceive can be self-enforcing, so active intervention is only needed at first. Jadi, kadang-kadang keseimbangan atau multiple equilibia itu akan bergeser dengan sendirinya, sehingga pemerintah itu hanya memberikan intervensi di awalnya saja. Untuk lebih jelasnya, ada grafiknya di sini. Amin, sebelumnya saya jelaskan bahwa di dalam model multiple equilibia ini atau model equilibrium multiple ini ada dua axiom, axiom atau asumsi. Yang pertama, luxury axiom dan yang kedua, substitution axiom. Artinya di sini untuk luxury axiom bahwa sebuah rumah tangga ataupun sebuah keluarga yang berkecukupan atau keluarga kaya di sini dengan high income itu tidak akan mengirim anaknya untuk menyuruh, tidak akan mengirim ataupun tidak akan meminta anaknya untuk bekerja. di usia mereka diharusnya di level untuk masih level pendidikan di sekolah. Sementara yang asumsi kedua adalah substitution axiom yang mana adult and child labor are substitution. Nah, ini banyak kasus terjadi di keluarga miskin, orang miskin, bahwa dia mengatakan bahwa orang dewasa dan anak-anak itu adalah tenaga kerja yang bisa disubstitusi. Bahkan dia mengatakan perfect substitution in this model. Ini parah sekali. Dia mengatakan bahwa orang dewasa, tenaga kerja orang dewasa itu bisa digantikan dengan tenaga kerja anak-anak. Nah, ini biasanya kebanyakan terjadi pada keluarga miskin yang mana dia mengharuskan anak-anaknya untuk mencari kerja di usia yang harusnya masih mengenyam pendidikan di sekolah. Nah, ini ada dua asumsi. Grafiknya seperti ini. Yang pertama-tama, ini adalah kurva demand-nya, slope-nya negatif. Nah, yang ini, vertikal, yang pertama, garis A ini adalah supply, garis supply-nya untuk supply of labor. Ini penawaran untuk tenaga kerja, yang pertama. untuk yang bawah, eksisnya X ini adalah labor, yang Y ini adalah wage upah. Mula-mula, titik equilibrium yang pertama ada di titik E1, dengan upah sebesar WE1. Nah, ketika terjadi, tiba-tiba perusahaan itu mengalami, ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan itu menurunkan upahnya secara umum, secara drastis dari WE1 ke titik WE2. Sehingga di sini akan memunculkan supply of labor. Di sini akan bergeser ke kanan, yaitu garis T. Namun di sini, implikasinya adalah mempunculkan banyak sekali keluarga yang rentan, miskin. Keluarga masuk ke keluarga rentan, miskin. Karena dia, tadi ada dua pendekatan di chart labor, yaitu pendekatan luxury dan substitution axiom. Kalau substitution axiom artinya dia tetap memperkerjakan anak-anak di sini. Banyak anak yang dieksploitasi. Banyak munculnya keluarga miskin baru akibat adanya penurunan upah. Beda hanya dengan keluarga kaya mau penurunan upah atau tidak. Dia akan, tidak akan memperkerjakan anak-anaknya sebelum mereka menuntaskan pendidikannya. Jadi, nanti dengan pendidikan yang jauh lebih baik, pendidikan yang level lebih tinggi, itu artinya tidak akan banyak terpengaruh ketika perusahaan ada penurunan atau pemangkasan pekerja, itu tidak akan terpengaruh. Karena tadi level pendidikan mereka sudah tinggi, perusahaan tidak akan melakukan kebijakan penurunan upah atau pendapatan secara drastis kepada pekerja dengan level pendidikan yang tinggi. beda hanya di sini untuk keluarga miskin dengan level pendidikannya yang rendah, bahkan tidak sekolah yang sudah memperkerjakan anak-anak, dia akan terpengaruh sekali ketika adanya kebijakan penurunan upah yang dilakukan oleh perusahaan maupun secara oleh pemerintah jika terjadi kejadian yang ekstraordinari. nah ini juga telah diatur kalau dulu itu kita kenal ada MDGs Millennium Development Goals sekarang sudah kita berubah ke SDGs perkembangannya Sustainable Development Goals yang mana beberapa kebijakannya itu diantaranya mendorong anak-anak itu untuk mendapatkan pendidikan untuk sekolah kemudian juga menurunkan poverty atau kemiskinan sehingga kemiskinan secara umum itu secara global itu dapat turun nah ini juga dilakukan oleh World Bank Approach jika pekerjaan anak-anak ini inevitable in the southern regulate ini juga diatur juga oleh UNICEF jika banyak anak yang masih banyak anak yang dieksploitasi kemudian walaupun perkembangannya disini ada kentangan dari SDGs dan sebagainya UNICEF disini diperlukan peranan support lembaga-lebaga global lainnya yaitu UNICEF yang dia memang concern terhadap anak-anak jika jika ada terjadi kekerasan terhadap anak-anak ataupun eksploitasi kepada anak-anak disini diputuhkan peranan lembaga global yang berperan terhadap perlindungan anak-anak nah ini juga diatur di dalam ILO ILO itu International Labor Organization yaitu organisasi tetaga kerja internasional yang tidak boleh menge-ban 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 tidak berlelehkan pekerja pada anak-anak nah di dalam perkembangannya juga bahwa disini ada juga sering terjadi adanya diskriminasi diskriminasi khususnya gender nah ini masih banyak yang terjadi di negara berkembang maupun negara terbelakang diskriminasi gender itu masih banyak terjadi meskipun pada perkembangannya itu sudah masuk juga di dalam SDGs SDGs goals bahwa kestaraan gender itu harus diperhatikan dan menjadi prioritas maupun concern di semua negara young female receive less education than young males jadi banyak sekali juga masih ada pandangan di beberapa negara misalkan di India Indonesia mungkin juga dulu ya bahwa mengatakan pendidikan untuk perempuan itu tidak penting lebih penting memprioritaskan pendidikan kaum laki-laki itu mindset penduduk Indonesia dulu ya sekarang sudah kita sudah bertransisi sudah menjadi kehidupan yang lebih baik bahwa adanya kestaraan gender untuk pendidikan baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia mungkin di negara lain di India itu masih banyak juga bahwa pendidikan perempuan itu tidak penting dibandingkan laki-laki bahkan di usia muda mereka harus bisa dikatakan anak-anak mungkin ya di bawah 15 tahun dia sudah harus dipaksa untuk menikah nah itu banyak juga kejadian di negara-negara terbelakang lainnya walaupun India itu sudah masuk ke developing countries juga namun ini sudah jauh lebih baik yang mana adanya good news nya disini SDGs bahwa paritas kesenjangan pendidikan antara gender laki-laki dan perempuan itu sudah ada perbaikan disini pada kesteraan gender educated mother have a multiplier impact on future generation nah ini yang perlu kalian ketahui seorang ibu yang berpendidikan itu memberikan efek multiplier yang jauh lebih besar ke depan kepada generasi-generasi muda dengan mengelahirkan anak yang sehat anak yang berpendidikan yang nantinya akan memberikan tingkat produktivitas yang jauh lebih baik untuk demi kemajuan dan pertumbuhan dan pembangunan sebuah negara nah ini untuk year literacy rate tingkat tingkat literasi untuk orang-orang muda baik gender laki-laki maupun perempuan di berbagai belahan dunia tahun 2008 ini terlihat jelas bahwa di benua Asia Timur Eropa Amerika dan Karibian yang masuk di dalam benua-benua yang terdiri banyak negara maju ini tingkat literasi tingkat pendidikan baik laki-laki maupun perempuan itu seimbang male lens bahkan di Amerika ini sedikit lebih tinggi female-nya itu persentasenya lebih tinggi daripada laki-laki nah yang bawah sementara yang tiga terbawah itu Middle East North Afrika kemudian South Asia Sub-Saharan Afrika termasuk di sini Indonesia masuk di South Asia itu terlihat jelas bahwa yang kawasan bendua yang terdiri banyak negara terbelakang maupun negara berkembang ini tingkat literasi perempuan itu jauh lebih rendah dibandingkan yang laki-laki yang perempuan itu yang biru tua yang atas tingkat literasinya yang perempuan lebih rendah bahkan baik laki-laki maupun perempuan tingkat literasinya itu tidak mencapai 100% beda hanya dengan bendua negara maju ini tingkat literasinya hampir 100% bahkan sudah 100% nah ini menjadi missing woman ya maksudnya missing woman mystery in Asia ini kebanyakan tradisi konvensional tradisi tradisi di Asia yang mana banyak sekali masih adanya diskriminasi gender di belahan benua Asia ini kadang missing woman dia melupakan peranan wanita di dalam menyumbang pertumbuhan dan pembangunan sebuah negara increase in family income does not always lead to better health and education ini di awal tadi ya bahwa peningkatan upah belum tentu diiringi dengan dengan investasi pendidikan maupun kesehatan yang jauh lebih baik beda halnya dengan increase in educated woman jadi peningkatan perempuan yang berpendidikan itu jauh lebih penting dalam memberikan tingkat investasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik kepada anak-anak mereka ini female and male ratio ratio perempuan dan laki-laki terhadap total populasi di berbagai belahan benua nah ini ada sebuah dua grafik yang pertama di atas itu private return and cost yang bawah social return and cost disini bawah adanya private cost artinya biaya yang kalian tanggung ketika kalian bersekolah biaya kalian tanggung sendiri semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan yang kalian miliki yang kalian penyam disini sampai S1 maka private cost yang kalian keluarkan itu semakin tinggi namun yang jauh lebih penting disini adanya expected private return adanya tingkat pengembalian ataupun harapan pendapatan yang jauh lebih baik ke depan yang semakin meningkat nah ini menarik sekali bahwa return of expected private return kalian itu akan meningkat seiring dengan tingkat biaya private yang kalian keluarkan demi mengenya pendidikan yang jauh lebih tinggi kalau yang bawah social return and cost ini social cost ini adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah misalkan kalau di Indonesia itu pemerintah sudah mengeluarkan banyak beasiswa kemudian bantuan pendidikan bos kemudian ada kartu Indonesia ini kalau yang ini apa ya kartu Indonesia pintar itu pemerintah sudah banyak sekali ya memberikan bantuan bantuan sosial khususnya di pendidikan mulai dari primary secondary dan tertiary mulai dari level pendidikan primer secondary tertiary itu mulai universitas dengan harapan apa dengan social return dengan tingkat pengembalian ke masyarakat berupa GDP nantinya bisa pengembalian GDP nasional itu meningkat secara lebih baik seperti kalian ketahui bahwa pemerintah juga telah memberikan anggaran yang diatur oleh undang-undang itu minimal 20% terhadap total APBN untuk anggaran pendidikan kalau APBN kita berapa saat ini Rp2.100 triliun artinya kalau 20% itu berarti kisaran 400 ada anggaran sebesar Rp400 triliun sendiri yang dianggarkan oleh pemerintah untuk pendidikan nah itu telah diatur oleh undang-undang bahwa 20% anggaran itu harus disediakan pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata nah merata dari berbagai level level masyarakat kelompok masyarakat baik kelompok bawah menengah hingga atas kurva Lorenz itu adalah kurva yang menggambarkan adanya inequality yaitu adanya ketimpangan pendapatan namun apakah kurva Lorenz itu hanya menggambarkan ketimpangan pada pendapatan saja gap antara pendapatan saja ternyata tidak pada perkembangannya kurva Lorenz ini juga bisa digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan baik dari pendidikan kemudian kesehatan juga nah itu bisa kita gunakan kurva Lorenz untuk melihat tingkat kesenjangan atau inequality pada masyarakat bisa digunakan untuk kurva Lorenz pendidikan kemudian kemudian poverty kemiskinan juga itu bisa kita gunakan disini jadi tidak terbatas pada kesenjangan pendapatan saja ini juga akan melihat distribusi dari pendidikan itu sendiri di masyarakat nah disini ada kurva Lorenz dari pendidikan di India dan South Korea Korea Selatan yang sebelah kiri itu di India yang sebelah kanan itu Korea Selatan kurva Lorenz ini berapa sih bisa diulang kembali yang dikatakan Mbak Bella benar sekali kurva Lorenz semakin menjauhi garis diagonal ini yang membelah menjadi 45 derajat ini maka menunjukkan semakin timpang bisa menurut apa yang dia gunakan ya kalau ini digunakan untuk pendidikan berarti semakin timpang pendidikan di negara tersebut nah jika mendekati garis diagonal seperti di Korea ini maka tingkat pendidikan juga semakin semakin lebih baik atau merata ya disini terlihat sekali di Korea Selatan itu sudah baik sudah merata dibandingkan di di India nah ini kelihatannya bahwa di India itu lengkung sekali cekung sekali dibandingkan di Korea Selatan yang flat hampir mendekati garis diagonalnya nah ini juga kita kenal adanya koefisien Gini masih ingat gak koefisien Gini itu bagaimana kita menghitung atau melihat ini juga sudah diatur melalui WHO World Health Organization sebagai agensi nasional yang concern di dalam global kesehatan terhadap masalah-masalah kesehatan global nah ini life ekspektasi dari berbagai belahan dunia tingkat kehidupan lama kehidupan angka harapan hidup di sebuah negara meskipun kita ketahui usia itu sebenarnya sudah ada yang ngatur dari atas namun kita sebagai manusia juga berusaha bagaimana cara untuk menjaga kehidupan yang baik pola hidup yang baik supaya usia harapan hidup itu semakin lama khususnya life ekspektasinya disini terlihat sekali bahwa di tahun 1980 contohnya sampai 2003 di Sub Sahara Afrika AHH-nya itu makin turun malah usianya di bawah 50 ini ngeri banget loh 50 tahun kemudian kalau di South Asia itu misalkan Indonesia disini AHH-nya sekitar 63 tahun kemudian ada Arab kemudian Amerika Latin dan High Income Countries High Income Countries bahkan contohnya di Jepang saja itu hampir 83 tahun bahkan ada sebuah desa di Jepang itu yang dimana penduduknya mayoritas berusia di atas 90 tahun nah ini pasti ada sebuah kebiasaan kebiasaan yang baik bagaimana mereka menjaga kesehatan menjaga pola makan supaya memiliki tingkat kesehatan yang baik yang mana ketika itu artinya tingkat produktivitas di negara tersebut ataupun di desa itu sangat baik sekali sehingga mereka terjaga hingga usianya itu rata-rata 90 tahun di desa tersebut nah ini menarik sekali bahwa angka harapan hidup itu juga menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan perbaikan perbaikan ekonomi sebuah negara nah ini tingkat kematian bayi balita yang dibawah 5 tahun balita di subsahara Afrika ini banyak sekali masih dikisar meskipun turun trendnya masih dikisaran di atas 150 ya di atas 150 atau 170 anak yang meninggal di bawah 5 tahun kemudian di sini yang paling rendah adalah di high income countries nah negara-negara dengan high income di sini memiliki tingkat kematian yang sangat rendah sekali per tahunnya bahkan mungkin di sini hanya di bawah 10 anak di bawah 5 tahun yang meninggal di negara dengan pendapatan tinggi South Asia masih cukup lumayan di kisaran di bawah 100 80 atau 90 balita yang meninggal namun ini terbatas di 2003 sekarang perkembangannya sudah semakin baik artinya semakin turun semakin rendah tingkat kematian bayi maka semakin baik tingkat kesejahteraan tingkat perbaikan negara tersebut ini tingkat kematian anak tadi di bawah 5 tahun bahwa di sahara paling tinggi kemudian di susul South Asia baru Amerika Latin dan Karibia nah ini juga bisa dibagi menurut kelompok masyarakatnya terlihat di sini bahwa di masyarakat termiskin 20% masyarakat termiskin itu menyumbang paling banyak kematian anak-anak di sini dibandingkan 20% keluarga terkaya di negara tersebut yang tertinggi di sini misalkan di Peru bahwa 20% penduduk termiskinnya itu menyumbang kematian tertinggi di antara beberapa negara ini dibandingkan pula dengan orang kaya di Peru kemudian di susul Nicaragua Ghana India yang mana ini kebanyakan di Afrika dan Asia yang ini South Asia India Nepal dan sebagainya ini adalah proporsi anak-anak di bawah 5 tahun yang masih underweight di bawah berat badan normal di sini juga terlihat nah ini beberapa penyakit yang mungkin banyak terjadi di negara-negara tropical misalkan HIV atau AIDS kemudian malaria cacing penyakit parasit yang ini cacing dan sebagainya yang